Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Oke pada video kali ini masih dalam Pembahasan Google Classroom Dan pada video kali ini saya akan memberikan Cara menjadwalkan Pembelajaran di Classroom yang benar Jadi kita sebagai guru Mengajar secara daring Atau secara online di Classroom Itu ada ketentuannya atau ada caranya Supaya jadwal Yang diberikan di Classroom Itu sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Sekolah ya jadi Nanti pembelajarannya akan lebih lancar Sesuai dengan jadwal yang sudah disiapkan Oke Pertama disini untuk pengaturannya adalah Setting satu hari Jadi nanti saya hanya menyating di hari ini Itu untuk satu minggu ke depan Itu bisa Jadi karena mungkin materinya sama Soalnya juga sama Maka kita bisa setting di hari yang sama Hari-hari pertama mungkin hari minggunya Itu nanti dipakai Untuk satu minggu ke depan Tidak perlu menyating satu persatu Untuk semua kelas Kalau misalkan kita mengajar di tingkat yang sama Misalkan kelas 10 Disini saya mengajar 10 TVA, TVA, TKRF, TKRG, TKRH Ini kan 10 Kelas 10 semua Dan ini nanti pastinya ya Untuk materinya pasti sama Soal-soalnya juga sama Nah maka nanti Tidak perlu menyating satu persatu lagi Kita bisa memanfaatkan fitur untuk Menggunakan postingan yang sebelumnya Asalkan materi yang diberikan Atau latihan soalnya juga sama Otomatis sama ya Karena tingkatannya sama Terus setiap KPM cukup memberitahukan Kesiswa lewat grup PA Jadi ketika pada saat pembelajarannya Kita cukup memberitahuan bahwa Materi maupun soal sudah di upload di classroom Oke sekarang langkah-langkahnya Pertama adalah menyiapkan link daftar hadir Karena kita menggunakan atau melaksanakan Belajaran daring Ya berarti ada daftar hadir Dengan menggunakan secara online juga Nah dibuat linknya Nah menggunakan Google Form Nah Google Form yang sudah saya buat Itu satu link daftar hadir Untuk satu tahun Jadi tidak perlu ganti-ganti ya Kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman Menginginkan sarannya supaya Satu link untuk semua Atau untuk seterusnya Silahkan cek di video saya sebelumnya Dalam pembuatan daftar hadir Yang bisa dipakai untuk seterusnya ya Sudah saya buatkan Silahkan di cek saja di deskripsi video ini ya Nah terus berikutnya adalah Siapkan link download materi Jadi ketika kita akan memberikan materi Bisa berupa file ya Dokumen, PowerPoint, PDF Itu langsung di upload ke Google Drive saja Jadi untuk materi Silahkan di upload dari Google Drive Masuk ke Google Drive Terus langsung di upload di situ Dimasukkan ke folder yang sudah kita buat Atau sudah kita siapkan Terus siapkan juga link form latihan soal Nah latihan soal Dibuat di Google Drive juga langsung Jangan langsung Atau jangan buatnya di Classroom Tapi langsung di Google Drive ya Oke sekarang saya siapkan link daftar hadirnya dulu Nah disini sudah saya siapkan Daftar hadir semester 2 seperti ini Nah disini saya sudah menyiapkan Daftar hadir untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 Ini di folder ini ya Daftar hadir semester 2 Jadi saya siapkan Sudah sesuai dengan folder ya Jadi jangan buatnya di Google Classroomnya Tapi langsung di Google Drive ya Terus silahkan dibuka di formnya Terus kita kopikan linknya Nah untuk mengkopikan link Di bagian atas sebelah kanan Ada tombol kirim Silahkan di klik Terus nanti ada menu yang nomor 2 Silahkan di klik Menu link yang ini ya Terus di perpendek Supaya tidak terlalu panjang Terus di copy Jadi linknya adalah ini Ini adalah link daftar hadir untuk kelas 10 Nah contohnya seperti ini ya Ini linknya untuk daftar hadir sudah ada Terus berikutnya adalah link materi Nah untuk link materi Disini saya upload di Google Drive juga langsung Misalkan Saya kasih disini Di bagian atau di folder materi matematika ya Yang ini ya Misalkan saya akan membagikan materi Ukuran sudut kelas 10 Saya klik kanan Saya klik tombol Dapatkan link Nah seperti ini Ini misalkan materi kita upload di Google account biasa Atau yang HTML Nanti tampilannya seperti ini ya Namun kalau misalkan kita Upload di Google account Tapi yang G Suite Nah disini saya sudah punya Akun G Suite Yang dari sekolah Ya sekolah saya sendiri Kalau misalkan kita akan membagikan File Seperti ini bentuk pada app Nanti tampilannya agak berbeda Nah silahkan kayak gini Contoh tampilannya ya Kalau yang ini berarti yang Gmail biasa Kalau yang ini yang G Suite Klik kanan Bagikan Ya Nah disini Di bagian bawahnya Nanti ada ketentuan Ada tulisan disini SMK maharif NU 1 Aji Barang Disini enggak ada Kalau yang HTML biasa Ini enggak ada Tapi kalau yang G Suite Ini ada Nah Ini maksudnya adalah Kalau misalkan disini tulisannya SMK maharif Atau mungkin sekolah Bapak Ibu semuanya Itu berarti hanya Orang-orang Yang ada di SMK saja yang bisa melihat Ya Berarti yang dari Ad Gmail biasa Itu enggak bisa mengakses Tapi kalau supaya Misalkan semua Akun Gmail itu Bisa mengakses Berarti ini diganti Yang SMK maharifnya diganti Menjadi siapa saja Memiliki link Nah Kalau seperti ini Berarti kedudukannya Sama dengan yang ini Siapa saja memiliki link Sama saja ya Kalau yang ini tadi Ada tambahan Opsi untuk SMK maharif saja Jadi yang bisa mengakses Cuma yang G Suite Dari SMK maharif Baik guru maupun siswa Kalau siswa Kalau siswa juga nanti Harus Yang dari Add SMK maharif saja Juga sama Saya siapkan Yang siapa saja Seperti ini Kemudian Saling link Bisa yang ini Ini juga sama Saling link Sama Saya Kopikan Ke tadi Yang disini Link materi Ini adalah link materinya Kemudian yang terakhir Yang terakhir adalah Link latihan soal Saya sudah menyiapkan Latihan soalnya Di sini Soal kelas 10 Tadi yang Ini ya Ini saja dulu Gak apa-apa Operasi fungsi Contohnya ini adalah Formnya Form untuk latihan soal Seperti ini ya Terus saya Klik tombol kirim Terus saya Bagikan di sini Atau saya Klik linknya Terus Perpendek url Nah ini yang Yang di Kopikan Klik salin Lalu saya Pastikan ke sini Nah seperti ini ya Kalau misalkan Google formnya Atau latihan soalnya Dibuat di Akun Gmail Biasa Nanti di pengaturannya Di sini Tidak ada Tambahan Untuk SMK maharifnya Atau sekolah kita Tapi kalau misalkan Kita Buat formnya Di Akun g-suite Nanti ada Tambahan di sini Nah misalkan Saya buka yang ini Form Lalu saya Masuk ke bagian Settingan Nah di sini nanti Ada Batasi pengguna Di SMK maharif Jadi Kalau misalkan Di sini tercantang Seperti ini Berarti hanya Guru Maupun siswa Yang ada di SMK maharif saja Yang pakai Akun SMK Tapi kalau yang pakai Akun Gmail biasa Ini tidak bisa mengakses Kalau ini tercantang Nah kalau supaya Semuanya bisa mengakses Silakan ini Centangnya dibuang Nah seperti ini Berarti semuanya bisa mengakses Nah kalau yang Pakai akun Gmail biasa Di sini tidak ada Ketentuan Pakai yang SMK Ini cukup Batasi ke satu tanggapan Ini kalau memang perlu Ya silakan dicantang Kalau tidak perlu Ya tidak usah Seperti itu ya Untuk pengaturan G-form Atau Google form Di bagian sini Supaya bisa diakses Untuk semua Siswa Oke Tadi saya Pakai yang ini saja Lalu saya kirim Saya kopikan linknya Ini perpendek saja Supaya tidak terlalu panjang Saya salin Paste ke sini Ini sudah ke paste ya Seperti ini Link data hadir sudah ada Link materi sudah ada Link latihan soal sudah ada Oke Sekarang selanjutnya adalah Kita masuk ke bagian Classroom Yang ini ya Silakan Buat tugas Untuk memasang link Data hadir Dan latihan soal Bentuknya adalah tugas Kalau yang bentuk form Ya tadi ya Karena saya tadi Kopikan kelas 10 Saya masuk ke kelas 10 TAVA Nah disini ada Kelas 10 TAVA TVB TKRF G dan H Ini sama tingkatannya Kelas 10 semua Maka otomatis Semuanya juga sama ya Materinya Nah Nanti kita cukup Mengupload disini Di bagian kelas yang pertama Maka nanti untuk yang Kelas-kelas berikutnya Kita cukup meng-copy saja Tidak perlu membuat Satu persatu Kita tinggal menyesuaikan Di Jadwal ini saja Ya Untuk textnya Atau file-nya sama Kita buka salah satu Kelas Terus kemudian Masuk ke tugas kelas Disini Nah Disini ada beberapa Topik ya Ada PAI Ada matematika Nah karena saya sendiri Matematika disini Berarti nanti Masuknya harus kesini Kalau misalkan belum ada Silakan di klik tombol buat Masuk ke topik Nah silakan dibuat Matematika ya Atau mungkin Sesuai dengan materi Atau KD-nya Nah ini saya sudah punya Sekarang tinggal meng-upload Bagian daftar hadir saja Saya klik tombol buat Terus tugas Nah disini Saya kasih judul Daftar Hadir Matematika Seperti ini Untuk deskripsinya Silakan ditulis Silakan Kalian Isi daftar Daftar hadir Berikut Nah seperti ini Terus tambahkannya adalah Tambahkan link Nah jadi Untuk membuat daftar hadir Silakan disini Tambahkan link ya Jangan yang buat Formulir Karena nanti Kalau misalkan buat Formulir seperti ini Nanti tempatnya Atau posisi dari Formulirnya berantakan Ya di luar folder Makanya Tadi saya Perintahkan Atau saya Contohkan disini Untuk link daftar hadir Itu Data hadir untuk Satu tahun Jadi nanti Tidak setiap Pertemuan Terus buat Link daftar hadir Tapi cukup Satu kali saja Untuk satu tahun Bisa digunakan Untuk seterusnya Ini linknya Sudah saya siapkan Saya kopikan Lalu saya Tambahkan Link Tambahkan link Saya paste disini Tambahkan link Nah seperti ini ya Nah kemudian Untuk settingan Disebelah kanannya Nah disini Ada poin Karena untuk Daftar hadir itu Tidak perlu nilai ya Berarti saya Cek list Bagian tidak dinilai Terus Tenggatnya Ini tidak usah Tidak apa-apa Kalau misalkan Daftar hadir Tidak masalah Terus untuk topiknya Silahkan masukkan Ke mapel matematika Seperti ini ya Terus jangan lupa Untuk Penugasan Atau Nanti untuk Apa yang ini Data hadir ini Itu muncul Sesuai dengan Jadwalnya ya Jadi harus Diklik Tombol jadwalkan Jangan tugaskan Jangan yang ini Jangan yang tugaskan Tapi nanti Ada perintah Untuk jadwalkan ya Karena Saya sendiri Itu mengajarnya Sesuai dengan jadwal ini Kelas 10 TAVA Itu adalah Hari Rabu Ya ini Hari Rabu 10 TAVA Bukan hari Senin ya Bukan hari Senin Tapi hari Rabu Nah hari Rabu disini Tanggalnya adalah Tanggal 17 Berarti nanti Settingnya Tanggal 17 Nah berarti kita masuk Ke bagian Ini menu Terus jadwalkan Jangan tugaskan Tapi jadwalkan Kalau tugaskan Berarti sekarang Langsung muncul Kalau jadwalkan Berarti sesuai dengan Tanggal yang kita pilih Tadi jadwalnya adalah Tanggal 17 ya Hari Rabu ya Saya pilih Saya sesuaikan Tanggal 17 Terus munculnya Jam berapa Misalkan Jam 7.30 Atau jam 8 Atau jam 8.30 Atau terserah ya Silahkan disesuaikan saja Untuk jamnya Terus jadwalkan Jadi Jangan langsung Ditugaskan Tapi jadwalkan Dan untuk jadwalkannya Itu cukup Satu kelas saja dulu Ini kalau misalkan Kita checklist Ke semua kelas Ada TVA TVB Ya karena mungkin Daftar hadirnya sama ya Nanti disini Tidak ada opsi Untuk jadwalkan Nah disini Opsi jadwalkannya Tidak ada Atau tidak Muncul Tidak berfungsi ya Karena Kita memilih Lebih dari Satu kelas Kalau misalkan Mau jadi jadwalkan Cukup satu kelas saja dulu Nah seperti ini Jadwalkan Seperti itu ya Terus seperti ini Saya menjulkan Jam 7 saja Terus jadwalkan Nah seperti ini Ini adalah daftar hadirnya Nanti sudah masuk ke Bagian topik matematika ya Oke Daftar hadir sudah ada Terus kemudian Berikutnya adalah Materi Maling materi Berarti nanti untuk Materi itu Buatnya adalah Sesuai dengan materi ya Disini untuk Buatnya itu bukan Tugas lagi Tapi materi Yang ini Eh materi Disini materinya Adalah Materi Mata Contohnya seperti ini Silahkan Kalian Download File Terus berikutnya adalah Tambahkan Link Nah linknya kita pastikan disini Sesuai dengan yang tadi kita Kopikan disini ya Sudah kita siapkan Saya paste disini Terus tambahkan link Nah nanti muncul seperti ini Ya Jadi harus pakai link Yang ada di Google Drive Jangan Buat Atau mungkin Tambahkan File Kalau tambahkan file Nanti filenya juga berantakan Pakainya yang tambahkan link saja Karena kita sudah menyiapkan Di Google Drive Terus untuk Topiknya Jangan lupa Masukkan ke Sesuai dengan mobile kita Atau KD nya Terus jangan lupa Jadwalkan juga Sama Dijadwalkan ya Bukan diposting langsung Tapi harus dijadwalkan Sesuai dengan jadwalnya Yaitu tanggal 17 Seperti ini Jamnya silahkan diselesaikan Klik tombol jadwalkan Dan yang terlahir disini Adalah yang Latihan soal Latihan soal seperti ini Linknya Untuk bentuknya adalah tugas Kita buat tugas Terus judulnya adalah Latihan soal Misalkan Silahkan Kalian Kerjakan Password Misalkan ada passwordnya ya Seperti ini Jangan lupa Tambahkan Link Pakainya link ya Karena kita sudah Menyiapkan linknya Seperti ini Nanti ini muncul Seperti ini ya Terus bagian sebelah kanan Silahkan untuk point Pakai 100 boleh Seperti ini Karena ini adalah ulangan Atau latihan soal Berarti ada nilainya Untuk waktu Telahirnya Silahkan diselesaikan saja KBM Tanggal 17 Misalkan dikumpulkan Sebelum tanggal 19 Misalkan Ini bisa Untuk jamnya Misalkan jam 12 malam Silahkan ya Untuk topiknya Jangan lupa Masukkan ke Sesuai dengan Mabel kita Kalau sudah Jangan lupa Dijadwalkan Bukan tugaskan Tapi jadwalkan Kalau tugaskan Berarti saat ini Langsung keluar ya Kita tugaskan Sesuai dengan Jadwal KPMnya Terus saya Klik tombol Jadwalkan Nah berarti Satu kelas 10 TAVA sudah selesai Ada daftar hadir Ada latihan soal Ada materi Nah terus berikutnya Kita masukkan Atau kita masuk Ke kelas yang selanjutnya Kita cukup Mengkopikan Dari sini saja Kelas TAVA Karena Materinya sama Daftarinya juga sama Maka kita cukup Mengkopikan Nah caranya Diklik tombol Buat Lalu gunakan Kembali postingan Karena kita Sudah Membuat di Kelas sebelumnya Dan isinya juga sama Kita klik saja Gunakan kembali postingan Silahkan pilih Dari kelas mana Kalau misalkan Dari awal Seperti ini Kita pilih Kelas yang sudah Kita tadi pasang Terus kita Mau mengkopi Bagian mana Misalkan Daftar hadir Saya gunakan lagi Nah tinggal Kita tugaskan Karena saya Ngejar di kelas yang lain Juga Jadwalnya sama Ini kan Kelas 10 Semua Berada di hari Rabu semua Berarti Jadwalkannya sama Jadwalkan Tanggal 17 juga Jadwalkan Nah seperti itu ya Jadi caranya adalah Buat Terus gunakan Kembali postingan Kita pilih Postingan mana Yang akan kita pakai lagi Terus gunakan Terus di Bagian Sebelah kanan atas Jadwalkan Jangan postingkan Tapi jadwalkan Sesuai dengan Jadwal KPM Ini berarti sudah Materi Sudah terhadir Terus kemudian Latihan soal Buat Gunakan lagi Terus latihan soal Gunakan kembali Oke Terus kemudian Kita jadwalkan Tanggal 17 Jam 7 Jadwalkan Nah seperti itu ya Itu adalah Yang saya lakukan Setiap saya Mengajar Daring Jadi kita Menyiapkan Cukup Satu kali Atau satu Di satu hari Yang hari Pertama Misalkan hari Minggu ya Hari Minggu Malam Saya siapkan Untuk pelaksanaan KPM Di hari-hari berikutnya Satu minggu ke depan Jadi cukup Satu kali Menyating Untuk seterusnya Untuk satu Minggunya Jadi untuk Pas pelaksanaannya Saya cukup Mengajar Di bagian Grup BA Bahwa untuk Dauter hadir Materi maupun Latihan soal Sudah di upload Di classroom Ini berarti Kita tinggal Menunggu saja Ini untuk Di posting Otomatis ya Oleh sistem Nah untuk Kelas-kelas yang lain Sama kayak tadi Tinggal masuk Ke tugas kelas Kita buat Terus gunakan Kembali postingan Kita ambil Mana yang mau Kita postingan lagi Terus kemudian Dijadwalkan Seperti itu ya Silahkan Bisa dipraktikan sendiri Kalau misalkan Masih bingung Bisa langsung Ditanyakan di kolom komentar Nanti akan saya jawab Ini adalah Pembelajaran Daling Di SMK Marif NO1 Oke untuk tutorial kali ini Cukup sampai sini dulu Dan semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya Coba sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh